Nah, nanti gue juga bakal, kayaknya bakal nulis trik mengonsumsi cabai yang baik dan benar. Jadi, yang pertama. Lo harus mengambilnya sedikit demi sedikit. Dan gak boleh minum. Sedikit demi sedikit dicampurin dikit-dikit. Tapi jangan lo makan cabainya. Nah, terus berhentilah pada waktu yang tepat. Kalau misalkan lo gak berhenti, lo terus gas. Itu rasa pedasnya terakumulasi dalam hatanya sih. Bener gak, Bu? Benar, Insya Allah. Lo yang ketiga apa, Bu? Jadi, tadi jangan minum, selesaikan makan anda. Baru bisa minum. Nah, terus-terus? Bener loh itu. Terus menetralisirnya tadi pakai apa? Nah, tadi kan kalau orang-orang bisa pakai susu, kan? Nah, kalau diburu dikasihnya tisang goreng. Masak, tisang goreng. Bisa menetralisir gak menurut lo? Netralisir banget sih. Meskipun lidah gue masih agak pedes, tapi otak gue gara-gara jadinya manis. Seperti penampilan gue sekarang. Otak jadinya manis gimana? Iya. Seperti penampilan gue sekarang manis. Gimana tuh otak jadinya manis? Nah, sekarang. Di buku anak ini. Anjay, sekarang anak rumah manis. Gak soalnya gue itu. Takutnya salah sebut. Ntar gak dihargai. Gak dihargai. Gimana? Gimana? Saya mencoba menuangkan sambal, bombi, ke nasi saya. Mungkin mau... Ya, coba segini dulu. Ya, segini dulu. Kalau penasaran, ini segini dulu itu sebenar apa? Saya coba dulu dengan tahu. Ini tahu. Masih kisah ini. Bambi. Tasa pertama tuh bawangnya yang luar. Bawang asin. Cabai. Minyaknya yang bikin penas. Minyaknya langsung ketenggurukan. Panas yang mulai naik kepala kepala. Tapi gak segitunya. Masih bisa untuk sendokan ke depan. Masih buka. Masih buka burunya segitunya. Buar. Ya, itulah. Kalau rumah. Kalau diem. Sudah sendok burunya udah kayak minuman. Ya, jadi saya mau melangitkan makan. Jadi kita semburan. Ini obat yang halusidasi. Hidung mulai melihat. Tapi sambalnya makin enak. 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 Tapi kalau di bandingin dengan sambalnya. Ini kelahan. Ini kelahan. Ini kelahan. Ini kelahan. Ini kelahan. Tapi ini kelahan. Baru pedas. Sudah kelahan nih makannya. Baru pedas. Kamprap gak? Enak sih. Enak. Dan pedas. Ya. Jadi, kata Dianta, fungsi internalisir sama pisang goreng madu, dan membantu pemirsa, manis, penusnya pelan-pelan hilang, pisang naik, akhirnya gue mesti bikin tips deh, selain susu, pisang juga bisa menjelangkan, pisang goreng biasa ada ubi, perasaan gue di kantor gak gini-gini amat kalo makan capek, gue bakal cari penelitian kenapa pisang bisa menghilangkan rasa pedas, kalo susu kan gak akan memang dia mengalihkan rasanya, tapi kalo pisang kenapa pisang? bayangin, ini air udah habis, gue belum ketau, penawarnya itu gue nikmati saya gak suka lupa, kenapa pegawainya bilang katanya punya budi, ya orang namanya Busti Sema, lupa bapak lihat, dulu belum ada ini, ini ada nama Budi apa engga, atau stikernya ini ada Budi pun engga, gak ada, itu sebenernya Budi curhat, mengklarifikasi langsung terhadap Bapak Budi dan teman-temannya, ada yang mendua gitu